SPBU dengan nomor 14284135 Tapung Hulu Kampar dirugakan kami perpres nomor 191 tahun 2001 Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 agar stasiun mengisian bahan bakar umum atau SPBU sebenarnya sudah dipertegas bahwa ada larangan untuk menjual premium dan solar kepada warga menggunakan jerigen dan drum untuk dijual kembali ke konsumen dan jika melihat undang-undang migas nomor 22 tahun 2001 pasal 55 juga sudah menegaskan bahwa siapa saja yang menjual bensin ejaran termasuk pertamini akan dikenakan sanksi dengan 6 tahun penjara atau denda maksimal 60 miliar rupiah namun lain halnya dengan SPBU yang ada di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kampar Riau yang nomor 14284135 ini terkesan mengabaikan perpres nomor 191 tahun 2001 tentang larangan tersebut Berdasarkan pantauan dan investigasi yang tergabung dari beberapa media nasional tepatnya pada malam Kamis tanggal 11 Maret 2020 menemukan sebuah mobil yang diduga memiliki tangki janda serta mobil kod diesel dengan lelua samun dan mandir mengisi bahan bakar jenis solar di SPBU nomor 14284135 yang terletak di Jalan Petapahan Kasikan, Kilometer 69 Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan untuk menindak lanjuti hasil temuan pada malam tersebut maka sekitar pukul 9 pagi awak media JKTV dan beberapa media bermaksud untuk mengonfirmasi lagi-lagi awak media dikejutkan dengan mobil yang diduga memiliki tangki ganda yang diketahui mobil tersebut berjenis merk mobil Helen kembali melakukan aksinya namun pada saat itu karena sang sopir melihat ada wartawan lalu si sopir pun tancap gas dan berhenti di sebuah rumah yang tidak jauh dari SPBU nomor 14284135 tersebut melihat mobil tersebut yang diduga memiliki tangki ganda berhenti tidak jauh dari SPBU maka tim mencoba melakukan penelusuran lebih jauh ke sebuah rumah yang belakangan diketahui bahwa rumah tersebut milik seseorang bermarga siralahi dan benar saja bahwa dalam rumah itu awak media merupakan belasan jerigen yang diduga berisi bahan bakar jenis solar dari hasil wawancara terhadap siralahi bahwa rumah tersebut adalah miliknya dan ia juga membenarkan tentang apa yang menjadi kecurigaan tim bahwa minyak tersebut adalah berasal dari SPBU yang ada di dekat rumahnya bahkan ketika ditanya siapa yang mengerjakan hal tersebut ia menjawab bahwa yang mengerjakan adalah anaknya untuk dijual kepada seseorang yang bersuku Jawa jadi pekerjaan tersebut juga sudah berlangsung sekitar satu bulan bahkan ia mengatakan bahwa hampir tiap malam di pekarangan rumah tersebut tiap malam ramai dengan orang yang membeli minyak dari SPBU 14284135 tersebut dengan adanya temuan tersebut maka awak media pun melakukan koordinasi dengan salah seorang pihak pertamina yang bertugas di pekan baru Provinsi Riau yang bernama Januar sembari memberikan informasi terkait temuan awak media yang ditemukan dari mulai malam hingga pagi hari dalam ketekatan Januar melalui pesan whatsappnya mengatakan bahwa pihaknya akan coba mengecek hasil temuan awak media tersebut dan bila benar terbukti maka pihak pertamina akan memberi sanksi kepada SPBU tersebut dengan adanya temuan tersebut dimintakan kepada aparat menagak hukum setempat agar memberikan sanksi keras terhadap SPBU yang diduga sudah mengangkangi perpres nomor 191 tahun 2001 karena atas ulah dan operandinya maka banyak masyarakat yang telah dirugikan Pajar Saragi, Bria Sakti JKTV, Kampar, Riau, melaporkan Terima kasih